selamat menikmati poltasenya, karena tone control itu menggunakan poltase 12cp jadi untuk tone nya sudah normal semua tegangan, namun saya masih penasaran apakah power bisa menyebabkan suara itu disaat menerima daya dari input, jadi saya masih penasaran jadi buat sahabat, jangan lupa untuk di like dan di share dan ditunggu subscribe nya dan jangan lupa icon loncengnya juga harus sahabat tekan karena subscribe itu gratis jadi buat sahabat sekali lagi saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk kesihkan kalinya, semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah subhanahu wa'ala power ini, jika tidak saya pasang tone, ini tone nya seperti ini, power ini normal nah seperti ini bisa saya praktekkan nah seperti itu, suaranya senyap, tidak ada berisik, tapi disaat saya pasang kabel dari volume dari tone khususnya ke volume khususnya ke power, langsung menimbulkan suara getaran seperti ini nah setelah saya ingin mencoba beberapa kali tidak berhasil untuk menghilangkan suara getaran itu jika saya cek di bagian power normal dan saya cek tegangan di bagian tone control juga normal, nah saya ingin mencoba menggunakan power lain, apakah tone control ini bermasalah atau powernya yang bermasalah, jadi saya harus mengetahui dulu di bagian tone atau di bagian powernya yang bermasalah karena saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menghilangkan suara getaran itu namun tidak berhasil, nah sekali ini saya ingin mencoba disini saya sudah mencoba mengganti menggunakan tone tone ini masih tone bagus, karena saya copot dari ampli lain tone masih siap pakai, hanya saya copot untuk menguji coba saya ingin penasaran apakah permasalahan memang dari power atau permasalahan betul-betul dari tone jika permasalahan dari tone, maka tone akan saya ganti jika permasalahannya dari power maka powernya yang saya ganti jadi setelah saya coba menggunakan tone ini hasilnya nihil jadi saya mengambil kesimpulan saya ganti power seperti ini oke sekarang saya ingin mencoba menggunakan power lain dulu untuk mencoba apakah suaranya hilang atau masih sama oke disini saya sudah menyiapkan satu buah power mosfet jadi power mosfet ini sebenarnya sudah jadi waktu kemarin, waktu saya left jadi sudah saya pasang jadi sekarang saya cuma penasaran karena ini disaat dipasang tone suaranya tidak bisa diam alias bergetar jadi sekarang saya ingin coba menggunakan power fade dulu oke saya lepas semua dulu nah disini saya sudah membuatkan PSU dan menggunakan empat buah elko seperti ini oke saya pasang ke dioda dulu oke dari kerapo sudah saya pasang disini juga sama menggunakan protek bawaan menggunakan tegangan 12 pol sampai 15 pol CT oke lalu saya ingin pasang speker lalu brun brun apinya disini oke saya sudah memasang speker namun untuk mosfet sahabat tidak bisa menyentuh langsung menggunakan jari di bagian input jadi sahabat harus memasang R atau elko seperti ini agar tidak menghubungkan langsung nah saya tes dulu suara sudah suara sudah kedengaran nah sekarang saya ingin coba memasang kabel tun oke kita matikan dulu jadi disini kita copot nah seperti ini lalu grun oke sudah sekarang ini kabel grun kabel grun juga harus kita pasang oke nah seperti ini nah artinya permasalahan yang menyebabkan suaranya bergetar bukan dari tune control suara yang menyebabkan bergetar ialah power ini masih ada permasalahannya di bagian free arm di bagian free arm jadi ini yang menyebabkan suaranya bergetar setelah saya mencoba menggunakan power mosfet seperti ini disaat saya pasangnya tune jadi volume saya pullkan tidak ada menimbulkan suara getaran jadi permasalahannya masih ada di bagian power jadi bukan masalah di bagian tune sementara saya sudah mengobrak ablik bagian tune jadi di bagian tune ini sudah saya obrak ablik masih tidak ketemu permasalahannya jadi inilah cara mendeteksi sebuah penyakit di bagian amplifier jadi buat sahabat pastikan dulu untuk mencari permasalahan demi permasalahan untuk sebuah amplifier karena kadang-kadang kita beranggapan dari tune yang bermasalah tapi power juga bisa menyebabkan suara menimbulkan suara berdengung seperti yang saya hadapi kali ini jadi inilah titik permasalahannya bukan ada masalah dari tune permasalahannya ialah di bagian titik powernya yang masih kurang normal oke saya ingin mencoba memasang ke bodinya jadi saya naik terpasang di bagian bodinya kita lihat apakah setelah pemasangan ke bodi berhasil atau tidak oke buat sahabat-sahabat Ismail Dadang disini mau tidak mau saya mengganti kit powernya menggunakan kit power BGR masfet menggunakan 4 transistor masfet seperti ini karena untuk power sukoinya yang disana itu untuk power sukoinya kurang mumpuni suaranya bergetar jadi disini tinggal finishing akhir jadi tinggal finishing akhir dan memasang kabel ground juga memasang kabel mic jadi untuk sebuah amplifier ini sudah kurang lebih 80% kelar hanya di bagian lampu ini mudah-mudahan bisa saya hidupkan karena lampu ini tidak mau nyala apakah lednya sudah terkena tegangan tinggi atau masih bisa diselamatkan jadi seperti ini jadi tinggal perapian nanti setelah dirapikan baru kita tes apakah pengetesan ini berhasil atau tidak karena tadi sudah saya coba suara getarannya sudah aman tidak ada kedengaran nanti tinggal tes kekuatan sebuah power ini menggunakan trafo 5 ampere menggunakan tegangan 32 volt jadi power ini saya supply menggunakan tegangan 32 volt dari trafo jadi kemungkinan yang masuk ke dalam power ini kurang lebih 40 lebih atau 50 lebih volt karena saya disini menggunakan 2 buah elko dengan berbeda ukuran namun untuk UF nya sama hanya berbeda ukuran saja jadi disini agak kecil disini agak besar untuk UF nya sama untuk volt nya sama jadi seperti ini hasilnya oke sahabat setelah hari demi hari jam demi jam dari siang ketemu malam malam ketemu siang lagi bahkan ketemu malam lagi seperti ini bisa sahabat perhatikan disana sudah malam lagi dari puasa sampai buka puasa sampai puasa lagi sampai buka puasa lagi akhirnya mengambil keputusan dengan mengganti power dengan menggunakan tune yang sama nah seperti ini ini sudah saya rapikan nah ini power ini sudah saya rapikan semua dengan menggunakan tune yang sama tinggal finishing akhir di bagian kabel-kabel jadi titik permasalahan yang saya hadapi beberapa hari khususnya dua hari mencari penyakit getaran jadi jalan satu-satunya mengganti power alhasil getaran sudah menghilang oke jadi sekarang coba saya on-kan nah sekarang kita coba sentuh di bagian input di bagian mic seperti inilah hasilnya kebetulan ada yang minat maka saya berusaha berbagai cara supaya bisa normal agar si pembeli tidak kecewa jadi inilah cara saya mengerjakan sebuah amplifier yang bermasalah yang menyebabkan suara getaran berlebihan jadi bukan permasalahan dari tune jadi powernya tidak bisa menerima sinyal jadi begitu sinyal input masuk ke bagian dari output sinyal output dari tune keluar masuk ke input power suko itu otomatis power suko itu tidak bisa menghandle sinyal biasanya permasalahan seperti itu berkendala di bagian tune masih mengeluarkan tegangan jadi bukan sinyal namun untuk saya coba menggunakan power lain aman tidak ada menimbulkan getaran apapun sama sekali tidak ada efek-efek suara yang lain alhasil saya mengambil putusan mengganti power ini karena power ini ampli ini jadi ampli ini sudah ada yang minat jadi sekarang tinggal nunggu bayaran oke sekian dan terima kasih mohon maaf video ini saya buat bukan untuk menggurui video ini saya buat hanya ingin berbagi pengalaman sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menjalankan ibadah puasa